Seorang siswi SMP menjadi korban penculikan, pelakunya yang ternyata seorang polisi meminta uang tebusan 150 juta rupiah kepada orang tua korban. Pelaku berdali melakukan penculikan karena terlilit hutang. Tim gabungan Polres Banjarbaru dan Polda Kalsel terpaksa melumpuhkan Andri Gunawan, polisi pelaku penculikan seorang siswi SMP di Banjarbaru. Kripto Andri Gunawan, anggota Polres Kota Baru, menculik AN siswi SMP Negeri 5 Banjarbaru, Rabu 9 Januari. Pelaku sempat meminta uang tebusan kepada orang tua korban sebesar 150 juta rupiah. Pelaku mengaku terlilit hutang yang besar. Karena dia ada kebutuhan ekonomi, dia ambil jalan pintas, mau yang cepat. Tapi akhirnya dibebaskan, kenapa jadi dibebaskan? Apa yang dibebaskan? Akhirnya kan anaknya itu dilepas, itu nggak jadi ditahan. Karena kan harapannya kan uang. Karena itu uang nggak ada yang nggak bisa tercapai, ya dilepaskan. Orang tua korban tak bisa menyangkupi uang tebusan sebesar yang diminta. Pelaku akhirnya melepaskan korban dengan tangan terikat lakban di kawasan Cempaka, Banjarbaru. Perintu Andri Gunawan dijerat hukuman maksimal 15 tahun sesuai Undang-Undang tentang Perlindungan Anak serta terancam dipecat dari kepolisian. Dari Pancarmasin, Kalimantan Selatan, Deni Yunus, Anius, melaporkan. Orang tua korban.